Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys kembali lagi ya dengan channel saya Rifai Imron saya disini akan sharing bagaimana caranya charging Fortuner diesel Helux atau Innova Ribbon diesel ya di filter ini karena ada empat selang nih biasanya kita bingung ya ini selang nomor satu selang nomor dua selang nomor tiga selang nomor empat nah ini nanti yang kita pakai cuma dua yaitu selang pertama atau nomor satu ke input botol selang keempat yaitu ke output botol botol marcingnya ya nih selangnya yang langsung ke mesin Nah kita langsung saja nih botolnya nih ini juga udah sering kita pakai kemarin habis dipakai buat percing Innova diesel nani selang input botolnya ini output dari botolnya kita kasih valve juga kasih filter juga kenapa kita kasih filter di outputnya Enggak disini ngasih selang input karena biar kotoran yang ada di botol pas kita kita nuang atau botolnya kotor kita kesaring disini biasanya ada yang masang disini nih kalau masangnya di input sini pas kita nuang cairan parcingnya ke botol atau botolnya kotor maka kotorannya pasti lolos kan nah ini selang input ke botolnya ya nih selang input ke botolnya kita pasang ini outputnya nanti ke yang selang keempat kita langsung aja eksekusi pemasangannya banyak yang saya skip ya biar videonya enggak bertele-tele nih Oke kita langsung pasang aja nih udah kepasang ya vid ke selang selang keempat nih selang keempat yaitu di apa namanya output botolnya ke selang keempat nah ini selang pertama selang pertama yaitu ke input botolnya ke input botol chargingnya tadi ya ini agak agak susah jangan kebalik ya nanti ya nanti itu kan tadi di video tadi ada urutan angkanya biar agak jelas langsung aja kita pasang ini enggak perlu pakai peti juga bisa langsung pakai jepitannya dia sendiri ring ring jepitnya dia kalau dirasa udah agak kenceng langsung kita apa pasang ring jepitnya ini nah ini udah udah siap ya udah siap udah siap kita isi nah ini cairannya nih kita beli di allshop murah-murah ya harganya lihat sendirilah sendirilah di allshop ya biasanya kalau saya charging untuk kinova biasanya ber 20.000 kadang udah siap percingan Alhamdulillah pemakan full biosolar punya saya lolos uji emisi nah ini buat persiapan fortnernya uji emisi ya makanya kita percing dulu pasti biasanya asapnya nanti tem banget pas IRPM nya kita gedain pasti oh hitam banget ini persiapan kita buka ya tutupnya nih persiapan nah botolnya kita buka kita pontir hati-hati ya sebenarnya enggak harus pakai botol kayak gini enggak papa pakai botol apa itu air mineral itu bisa karena ini buat sering dipakai ya biar agak layak ya bukan buat apa namanya buat videonya ini kita langsung tuang ya biar kelihatan beningnya nah ini langsung kita tuang aja cairanya satu botol ini satu botol segini nih langsung kita pasangnya masih ada sisa-sisa nih sayang ini langsung kita pasang ke tutupnya kita pun ter dulu berlawanan biar nanti selangnya pas kita kencengin enggak enggak terlalu montir ya nanti kalau kalian udah ngelakuin ini temen-temen lakuin ini ini nanti dirasain aja tarikannya sebelum sama sesudah diparcing itu kayak apa terikannya pasti nanti bakal kerasa banget eh enggak usah jauh-jauh ntar ini kita apa gas pertama gedein kita lihat asap kenal apa kenal potnya sama-sama terakhir nanti kayak apa ya Nah ini kalau udah udah kan ini udah siap nih kita yang untuk output botolnya selangnya ini kan masih angin semua nih kita buang dulu anginnya ya jangan sampai masuk ke injektor atau ke monrelnya Nah kita buang dulu dengan cara kita buka pelan-pelan valve-nya atau stopperannya ya sampai udaranya kebuang semua Nah kayak gini ya jangan sampai ada udara yang terkunci di dalam selangnya dan ikut kebawa ke injektor Hai nih kita harus telaten lah ini kan masih banyak gelombong udaranya kan pas kita buka Hai yang kalau kalian teman-teman tanya filternya itu belinya dimana film filter kayak gitu banyak di bengkel motor tuh banyak harganya 6000 ya waktu itu untuk apa namanya filternya kalau selangnya ukurannya tuh lima perlapan untuk selangnya di toko bangunan itu banyak kalau stopperannya juga di toko bangunan tuh banyak kalau botolnya beli online ya botol filter air kalau jarang atau dipakai sendirah atau jarang pemakaian ya pakai botol air mineral juga nggak apa-apa Nah kita buang dulu anginnya nih sampai bener-bener enggak ada angin yang kekunci di dalam selangnya ya teman-teman kita buka lagi kita pastiin nah kita nah ini udah udah full keisi cairan parcing semua ya jadi tidak ada angin tidak ada angin yang terkunci dalam selang kita langsung masukin ke selang yang apa namanya keempat tadi selang keempat tadi kita masukin Nah kita ikat pakai kabelis biar kuat ya nanti kita lihat asapnya setelah sama sebelum kita parcing ya kita buka dulu jangan sampai lupa ya balapnya atau stokperannya kita bukanya wefol kita siap nyalakan nyalakan mobilnya habis itu langsung kita lihat asap geberan pertama sepekat atau apa atau sehitam apa sih Oke kita nyalakan Nah udah nyalakan ya langsung kita lihat nih ke belakang ya ntar kita taruh dulu kameranya disini kita ngelihat asapnya kayak apa karena ini pemakaian juga 80% lah bisa dibilang bio solar ya kita lihat dulu nah lumayan pekat ya ini RPM 4 4000an 4000an nah ini lumayan juga nih nanti kita bandingkan setelah airnya udah mau habis karena dia kan sistemnya kayak sirkulasi sebagian dipakar sebagian dipakar sebagian kembali lagi ke botol chargingnya nah kita lihat ke depan kayak apa nah nih tuh ah banyak kayak kotoran-kotoran nanti ini kebawah ke filter bawah nih filter yang kecil tadi itu filter yang warna kuning tuh banyak banget nanti apa namanya eh jangan sampai bener-bener abis ya biar nggak kemasukan angin nih tuh kelihatan banget kelihatan kalau di kamera nggak terlalu kelihatan sih temen kalau langsung kita ngeliat tuh bener-bener ya keberan pertama nah apa namanya filternya ini kalau udah sekali pakai nanti dibuang bener-bener yang kecil yang bawahnya bawah stop keranin memkotorannya nah nah ya kondisinya begini Hai selang yang keempat nih atau dari outputnya botol nih kalau ini ada layak ini inputnya botol ya Oh itu apa gerbul-gerbul kayak gitu sebagian udah kebawa ke filter yang kecil tadi tuh filter dibawa stop keran kita tunggu edel dulu habis itu kita geber lagi buat ngeliat hasilnya ya hasilnya hasil penalkotnya masih hitam pekat atau enggak kita taruh dulu kameranya ya soalnya sendiri nggak ada nggak ada kameramennya kameranya juga cuma 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 satu kita lihat hasilnya kita geber lagi udah lumayan hasilnya ya nggak kayak nggak kayak pertama tadi kita geber nih nah ini udah mau habis jangan sampai nanti bener-bener habis dan udaranya tuh masuk beslang outputnya botol itu nanti bahaya bisa kalau orang zaman dulu biasanya desainnya masuk angin ya kita kira-kira aja nanti kalau udah banyak berapa gelombong-lembung angin yang udah mulai masuk beslang udah kita stop aja nih ini ya temen-temen benernya tuh gampang kalau mau dilakuin sendiri kalau mau dipengkel juga lebih 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 gampang kita tinggal dilihat cuman kan bariat laku ini sendiri kan bisa tambah ilmu ya jangan sampai bener-bener habis kita lihat aja nanti kan gelombong-lembungnya ini udah mulai dibawa yang percikan jatuh ini gelombong udaranya udah mulai dibawa sama kotorannya nih kalau filter filter kecil ini yang dibawa stopperan ini atau palos ini nih udah makin menipis ya nih nah disini kan gelombong nih kotoran sama gelembung-gelembungnya udaranya ini udah mulai masuk sini berarti kita kita stop atau hentikan ya nanti kita test drive rasakan tarikannya Oke kita matikan sederhana sekali perawatannya cuman efeknya bisa jadi kalau enggak kita parsing dulu nanti Ujemesi nggak lolos ini ya endapannya tuh hitam-hitam kayak gini endapannya tuh ini yang enggak kebawa ke filter filter kecil bawah tadi belum yang ngendap di filter bawah tadi kalau dari kamera enggak terlalu kelihatan cuman kalau visual langsung bener-bener kelihatan nih kita langsung campur-campur lagi selangnya ya kita pasang lagi seperti semula ini jangan lupa kita pasang masanya jangan sampai kebalik kita coba dulu nih yang selang ke-4 ini nah selang ke-4 kita coba dulu cara pemasangan selang ke-4 itu juga harus hati-hati ya jangan sampai ada angin yang masuk jadi gini untuk nganti si pasangnya masuk kita kenapa Oh filternya filter bawaannya ini kan apa namanya selangnya tuh ada udara nah kita pompanya kita tekan biar keluar dari nozzlenya itu langsung kita nah masukin eh nozzl apa nepel dari nepel itu langsung kita masukin biar enggak ada udara yang masuk ke injector ya teman-teman nah ini selang yang nomor satu yaitu yang apa namanya input ke botol chargingnya kita langsung masukkan di sini hati-hati ya guys ini ring jepitnya langsung kita jepit nah udah selesai kita tinggal bersihkan tinggal rapi-rapi ya telah bersihkan kita rapikan juga apa namanya selang-selangnya tadi ini udah kita rapikan ya guys tinggal kita tutup kita tes drive dulu ya kita lihat tarikannya oke terima kasih ya ya teman-teman semoga bermanfaat ya untuk teman-teman diesel pemakaian biosolar tuh jangan khawatir yang penting sering charging ya apalagi ditambah gurah-gurah ruang bakar oh tambah mantep lagi Oke teman-teman semoga bermanfaat ya jangan lupa tonton video lainnya klik subscribe sama tanda loncengnya biar kalau ada video-video terbaru ada notifnya Oke kita coba ya Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman cukup dari saya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih